Halo guys kembali lagi di channel gua Fardemax dan pada konten kali ini kita akan membahas karakter oasis jadi oasis ini memiliki rank S 183 tingginya attack 155 defense 155 jam 155 speed 155 jadi kekuatan oasis ini kita jelasin aja di dalam ingamenya Oke disini itu lawan yang kita pilih adalah Nishikawa alasannya karena Nishikawa kuat dicocok Oke guys ini sedikit membingungkan mungkin agak panjang penjelasannya karena skill oasis ini berbeda dari yang lain skill oasis ini tidak bisa diaktifkan langsung tetapi aktif secara otomatis gimana maksudnya kalian lihat di pojok kiri itu ada gambar matahari tetapi disini itu belum menyala mataharinya jadi cara menyalakannya itu adalah setiap kalian tertinggal 3 poin maka kekuatan oasis ini bertambah ini kita bisa lihat ada efeknya nanti kita sengaja mengalah aja dulu guys Oke ini dia berwarna merah saat kita ketinggalan 3 poin Oke disini udah hidup sunrise tetapi kekuatannya itu tidak jauh berbeda guys jadi kita langsung aja oke itu ketinggalan 6 poin jadi disini dia udah bisa boomjam dan disini kita lanjut aja terus 12 dia kelipatan 33 6 9 sama 12 15 Oke guys disini itu kekuatan oasis ini akan muncul saat ini dia sudah ketinggalan 15 poin kenapa ini adalah puncak kekuatan oasis dan udah berubah jadi non kalian lihat efeknya gokil bukan gokil nggak guys jadi disini itu asis bisa lompat sampai 4 meter dan ada efek seperti warna biru-biru gitu meen wild meen wild Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton